Kelas 8, Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 80, sesi 5, waktunya bersenang-senang. Nah ini fun timenya itu memit, jadi menirukannya, menirukan atau mempantomimkannya. Nah, apa itu yang dipantomimkan, caranya? Yang A, apa yang dilakukan oleh bebek, para bebek itu ya, kita pantomimkan tindakan-tindakan yang ada pada kartu berikut ini. Yang mana kartunya? Yang ini dia, yang di bawah. Ini kartu-kartunya yang C ini, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kartu yang harus, yang ada. Nah, jadi kartu ini dibuat, ya dibuat, kemudian di, ini instruksinya, gimana cara bermainnya, ini dia. Mintalah tiga teman sekelas kamu untuk bermain permainan ini. Jadi, dalam satu kelompok ada tiga orang ya. Nah, kopikan kartu tersebut dan kocok kartunya. Letakkan kartunya itu secara tertutup. Nah, 9 kartu tadi diletakkan di atas meja dan dalam posisi tertutup. Kemudian, ambil satu kartu secara acak. Kemudian, pantomimkan tindakan pada kartu tersebut. Nah, teman kamu itu harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan menggunakan bentuk past tense atau bentuk masa lampau kepada siswa yang mempantomimkannya. Nah, seperti apakah kamu berjalan ke pond atau kolam? Apakah kamu menggoyangkan, mengibaskan-ngibaskan sayap kamu? Nah, seperti itu. Yang tidak terlepas dari cerita di Ugly Duckling ya. Kemudian, ekstra poin diberikan jika mereka bisa mendebak karakter yang dilakukan pada cerita tersebut. Misalnya, apakah kamu menggoyang-goyangkan sayap kamu? K. Atau misalnya ya, menaka maka yang karakternya adalah yellow duckling. Nah, itu dapat ekstra poin. Kemudian, siswa mempantomimkan tindakan yang di kartu itu bisa juga menjawab pertanyaannya seperti ini. Ya, benar. Saya berjalan ke kolam. Atau jika itu benar ya. Jika tidak, saya tidak, tidak, saya tidak, berenang, saya tidak, saya berenang di kolam. Kalau ini berjalan ya. Nah, itu dia. Nah, begitu juga ini jawaban dari Shook ini. Shake Shook ya. Dengan menggunakan past tense ya. Nah, ini dia kartu-kartunya. Ada sembilan kartu tadi ya. Ini Shook menggoyang-goyangkan, mengibaskan sayapnya. Nah, ini keterangannya, bebek kuning menggoyangkan sayapnya yang berlumpur. Ini berenang, berenang di sungai ya. Ugly duckling, berenang di sungai. Kemudian, yell, berteriak. Nah, sekor anak bebek kuning berteriak dengan marah. Ini menenangkan ibu induk-induk bebek, menenangkan bebek yang buruk rupa. Nah, ini berbaris dan berjalan. Atau berjalan, boleh, dua ini boleh dipergunakan. Anak bebek berbaris dan berjalan ke sungai. Nah, kemudian, yang ini, menghitung. Induk bebek menghitung telurnya. Dan ini duduk, induk bebek duduk di atas telurnya. Dan ini melompat. Anak bebek kuning melompat di genangan lumpur. Ini menge-splash, mencipratkan. Anak bebek kuning mencipratkan lumpur ke madi pados. Nah, itu dia. Madi pados ini artinya madi, kita lihat ya. Genangan, butiran berlumpur. Nah, itulah untuk kali ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.